Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Ibu Latus dan selamat siang teman-teman kelas A. Pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi psikologi kepribadian Dolart Miller tentang stimulus respon teori. Nah, sebelum kita membahas materi, alangkah baliknya kita kenalan dulu nih sama siapa aja sih anggota-anggota kelompok 9. Yang pertama, ada Ahmad Fahmi Aziz dengan NIMG012006, ada Anindia Ayu dengan NIMG0120018, ada Aziza dengan NIMG0120031, dan ada saya sendiri biar dapat managara dengan NIMG0120038. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada perangkat inet mengenai respon sederhana dan primary process. Jadi, Dolart dan Miller itu menganggap perubahan bayi yang sederhana, perubahan bayi dari, kan waktu bayi itu bentuknya masih sederhana gitu, yang kemudian berkembang menjadi seseorang yang dewasa, yang lebih kompleks, itu sebagai suatu proses yang menarik. Sehingga banyak karyanya yang menjelaskan mengenai masalah perkembangan ini. Bayi ini memiliki tiga repertoire primitif yang paling penting, yaitu yang pertama ada refleks spesifik. Refleks spesifik ini, bayi memiliki beberapa refleks spesifik yang kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Contohnya itu, routing reflex. Nah, routing reflex itu apa? Routing reflex itu, sentuhan pada pipi yang direspon dengan memutar kepala ke arah pipi yang disentuh. Jadi, kalau kita menyentuh pipi kanan bayi, kita mengelus-elus pipi kanan bayi itu, nanti bayinya akan refleks nengok ke sebelah kanan, ke arah pipinya yang disentuh. Kayak gitu. Terus yang kedua ada respon bawaan yang hirarkis. Nah, respon bawaan yang hirarkis ini merupakan kecenderungan untuk melakukan respon tertentu terhadap situasi stimulus sebelum melakukan respon lainnya. Contohnya, ketika seorang bayi ini berusaha untuk menghindari stimulus yang tidak menyenangkan sebelum kemudian dia menangis. Jadi, bayi itu sebelum menangis sudah berusaha untuk menghindari stimulus yang tidak menyenangkan itu sebelum akhirnya dia, apa ya, bisa dibilang tidak kuat gitu dan akhirnya menangis. Terus yang ketiga ada dorongan primer. Dorongan primer ini, stimulus internal yang kuat dan juga bertahan lama. Nah, dorongan primer ini biasanya berkaitan dengan proses fisiologi seperti lapar, haus, dan juga rasa sakit. Dress ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu namun tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Jadi, bisa dipisimpulkan, bayi ini berkembang dari tiga repertoir tingkah laku tadi yang refleks spesifik, respon bawaan yang hirarkis, dan juga dorongan primer. Melalui proses belajar itu, bayi berkembang dari yang sebelumnya sederhana menjadi seseorang yang dewasa yang lebih kompleks. Bayi itu berusaha untuk terus mengurangi tegangan dorongan, memunculkan respon-respon, untuk kemudian menjawab stimuli baru, memberikan reinforcement respon baru, memunculkan motif sekunder dari drift primer, dan juga mengembangkan proses mental. Oke, yang terakhir ada situasi pembelajaran. Jadi, Dolor dan Miller itu menganggap bahwa 12 tahun kehidupan awal itu sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasanya. Seseorang yang sudah dewasa itu kan sudah punya cara tersendiri untuk keluar dari situasi dan kondisi yang membuat dia frustasi, membuat dia stres, kayak gitu kan. Sedangkan, seorang bayi itu tidak berkedaya, jadi bayi itu sangat kecil kemampuannya untuk memanipulasi lingkungannya. Bayi itu juga belum belajar untuk berpengharapan dan juga menyamankan diri sendiri. Dia juga belum belajar untuk berpikir dan merencanakan sesuatu ataupun melarikan diri dari sesuatu yang membuat dia tekanan, merasa tertekan, kayak gitu. Bayi juga selalu terdesak, tidak berdaya, kayak gitu kan. Sebenarnya, ada banyak peristiwa di mana konflik mental parah yang tidak disadari itu tuh dapat terjadi. Tapi, Dullard dan Miller itu mengemukakan empat hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi. Nah, empat hal itu apa aja? Yang pertama, ada situasi makan. Jadi, situasi makan itu merupakan situasi pertama yang banyak untuk mengajarkan sesuatu. Contohnya, ketika seorang anak yang menangis kelaparan namun dia tidak segera diberi makan. Nah, itu nanti dia akan bersikap apatis dan juga gelisah gitu. Karena, dia udah lapar, tapi kenapa gak segera dikasih makan. Pun sebaliknya, situasi pemberian makanan yang memuaskan itu juga menjadi dasar untuk belajar bersegap sosial dan cinta. Bayi yang diberi makan sebelum dia merasa lapar itu juga, apa ya, dia jadi tidak bisa untuk belajar menghargai nilai makanan dan kurang menghargai kehadiran ibunya. Karena, jadi kayak ada plus-minusnya juga gitu. Kalau seorang bayi diberi makan sebelum dia lapar. Tapi, hal penting yang perlu diingat itu bayi banyak belajar dari rasa lapar dia dan juga pengaturan makanannya gitu. Nah, hal tersebut itu oleh Dolar dan Milar disebut sebagai rahasia belajar pada usia awal. Kemudian, yang kedua ada pendidikan kebersihan. Jadi, belajar mengontrol proses urinasi dan juga divakasi itu merupakan suatu tugas yang kompleks dan juga sangat sulit bagi seorang bayi. Jadi, toilet training itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi sebagian besar orang tua. Karena, mereka menganggap kalau anak yang gagal atau lambat dalam menguasai keterampilan ini mengenai kebersihan ini itu akan cepat dihukum sehingga akan mengembangkan asosiasi orang tua dengan hukuman. Nah, sebenarnya ketika anak mendapat hukuman itu tuh ketika dia menghindar ataupun menolak gitu itu sebenarnya bisa untuk mengurangi respon kecemasan. Namun, pada beberapa kasus juga anak tuh merasa harus mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya kayak gitu. Jadi, anak tuh menjadi sangat penurut pada mereka yang mempunyai orang tua yang superior. Contohnya, ketika Dullard dan Miller itu menyempurnakan observasi fight dengan kerangka belajar. Kemudian, yang ketiga ada pendidikan seks awal. Misalnya, itu masturbasi yang dianggap tabu itu membuat anak merasa sangat berdosa ketika dia selesai melakukan masturbasi kayak gitu. Nah, hal itu tuh bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan mengenai kecemasan yang berlebihan yang sangat gitu dalam seks. Kemudian, yang terakhir ada pengendalian marah dan agresi. Nah, ketika seorang anak marah itu biasanya orang tuanya tuh ikut-ikut marah ngamuk terus bahkan menghukum anaknya gitu loh. Sehingga anak itu belajar untuk menekan rasa marahnya jadi dia lebih pilih untuk diam dan tidak mengungkapkan rasa marahnya karena takut membuat orang tuanya jadi ikutan marah dan bahkan menghukum dia gitu. Nah, tapi tanpa rasa marah itu tuh anak jadi tidak dapat berkembang dengan baik. Seperti itu. Yang kedua ada konteks sosial. Nah, konteks sosial ini mempengaruhi kemampuan pemakaian bahasa dan juga respon isyarat di mana seseorang itu berkembang. Interaksi seorang anak dan juga lingkungannya itu sebagian besar telah berkenaan dengan bagaimana dia menghasilkan simbol komunikasi verbal dan juga memahami simbol verbal produk orang lain. Jadi, bahasa itu merupakan produk sosial. Terus, kalau proses bahasa itu penting, lingkungan sosial itu juga pasti penting dalam perkembangan kepribadian karena kan yang udah dibilang tadi bahasa itu produk sosial gitu. Jadi, bahasa dan lingkungan itu berkaitan arat kayak gitu. Dollar dan Miller itu telah menekankan bahwa tingkah laku dan lingkungan sosio-kultural itu merupakan dua hal berbeda yang saling bergantungan, saling berkaitan dan bergantungan. hal tadi itu ditunjukkan dari bagaimana seorang psikolog ini memberikan prinsip belajar yang membantu ilmuwan sosial untuk memperhitungkan secara sistematik penelitiannya seperti itu. Pun sebaliknya, bagaimana ilmuwan sosial ini juga membantu teoritisi belajar untuk menyesuaikan prinsip-prinsip belajar dan juga prinsip-prinsip belajar yang ada dengan pengalaman nyata dari manusia-manusia yang menjadi kondisi belajarnya. Jadi, bagi Dullar dan Miller prinsip belajarnya dapat diterapkan secara lintas budaya. Mereka itu yakin bahwa tingkah laku orang ini dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya, dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Baik, saya Motomi Aziz dengan NIMG 012006 di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian dari teori Dullar-Miller. Nah, di teori Dullar-Miller ini hanya memiliki satu elemen yang memiliki sifat struktural yaitu habit atau biasa kita sebut itu sebagai kebiasaan. Habit sendiri berarti sebuah ikatan antara stimulus dan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Oleh karena itu, biasanya gambaran dari kebiasaan seseorang tergantung pada suatu kejadian khas yang menjadi pengalamannya. Namun, habit atau kebiasaan ini sifatnya itu sementara karena sesuai dari pengertiannya tadi kalau habit atau kebiasaan ini tergantung pada suatu kejadian khas yang menjadi pengalamannya. Nah, oleh karena itu kebiasaan tersebut mungkin akan berubah karena adanya pengalaman baru yang dia dapatkan. selain selain habit ternyata Dollar dan Miller juga mempertimbangkan suatu elemen yang memiliki sifat struktural juga yaitu dorongan sekunder. Nah, apa sih dorongan sekunder itu? Nah, dorongan sekunder yang dimaksud oleh Dollar dan Miller ini itu seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Nah, selain habit dan juga dorongan sekunder terdapat dua hal lagi yang menurut Dollar dan Miller merupakan struktur kepribadian yaitu dorongan primer dan juga hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan. Sebenarnya kedua hal tersebut dorongan primer dan juga hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan itu juga menyumbang struktur kepribadian tetapi kedua hal tersebut masih kalah penting dibandingkan habit dan dorongan sekunder karena kedua hal tersebut hanya menentukan taraf emang seseorang bukan membuat seseorang menjadi pribadi yang unik. Sekian dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Berikutnya saya BN Patmanegara izin melanjutkan presentasi mengenai dinamika kepribadian. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai motivasi dorongan atau motivation drives. Jadi Dollar Miller ini sangat memerhatikan tentang motivasi atau drive. Mereka tidak menggambarkan atau mengklasifikasikan motif tertentu tapi memusatkannya pada motif-motif yang penting contohnya adalah kecemasan dan dalam menganalisa kecemasan inilah mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Kemudian dalam kehidupan manusia seringkali muncul yang namanya secondary drive atau yang bisa disebut drive yang dipelajari yang mana hal ini berasal dari atau berdasarkan primary drive seperti lapar haus maupun seks Nah secondary drive atau dorongan yang dipelajari ini berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan drives ini Kenyataannya di masyarakat barat yang modern dari pengalaman sepintas terhadap masyarakat dewasa pentingnya primary drive sering tidak jelas sebaliknya secondary drives yang dipelajari ini seperti kecemasan malu dan kebutuhan kepuasan ini sering terlihat gitu dan hanya dalam proses perkembangan atau periode krisis kita tuh dapat melihat primary drive seperti itu Dollar dan Miller juga mengemukakan bahwa bukan hanya drives primary yang diganti oleh yang sekunder tapi reward yang primer ternyata juga diganti dengan reward yang sekunder misalnya senyum orang tua secara bijak terus-menerus dihubungkan dengan aktivitas pemberian makanan penggantian pokok dan aktivitas yang memberikan kenyamanan lainnya akan menjadi hadiah sekunder yang sangat kuat bagi bayi penting yang harus diperhatikan bahwa kemampuan secondary reward untuk memperkuat tingkah laku ini tidak tanpa batas secondary reward lama-kelamaan menjadi tidak efektif kecuali kalau hadiah sekunder itu masih didukung bersamaan dengan penguat primer kemudian hal lain yang dikemukakan oleh Donald Miller adalah bahwa mereka ini setuju dengan Freud yang memandang kecemasan adalah tanda bahaya yaitu semacam antisipasi menghindari rasa sakit yang sebelumnya pernah terjadi di masa lalu kalau menurut bihar theorisme menjelaskan perolehan kecemasan ke dalam pribadi dijelaskan melalui perolehan reinforcement dan generalisasi stimulus contohnya anak yang terkena uap panas yang mendesis dari cerek menjadi takut dengan cerek yang menimbulkan rasa sakit atau kepanasan kemudian suara desis yang membarengi terpancarnya uap panas itu dimaknai sebagai tanda bahaya yang menimbulkan kecemasan anak kemudian menggeneralisir suara desis dan menjadi cemas ketika berdekatan dengan tempat terjadinya seperti cerek atau tunggu api dan apabila ia mendengar suara-suara desisan lain apabila tingkah laku menghindar dari tunggu dan dari suara mendesis ternyata dapat membuat dirinya tidak mengalami rasa sakit kepanasan tidak peduli apakah memang tunggu dan desisan yang dihindari itu berpotensi menghindar dari ancaman timbulnya rasa sakit nah tingkah laku menghindar ini akhirnya berperan sebagai reinforcement jadi kecemasan dan ketakutan adalah bentuk conditioning dari reaksi sakit yang berfungsi untuk memotivasi dan mereinforce tingkah laku menghindar agar tidak mengalami rasa sakit hal berikutnya yang dipelajari dalam dinamika kepribadian Dollar Millard adalah mengenai proses belajar jadi pada proses belajar ini Dollar Millard ini melakukan penelitian terhadap rasa sakut yang dilakukan pada tikus peralatannya adalah kotak yang dasarnya diberi aliran listrik yang akan menimbulkan rasa sakit kotak ini juga diberi sekat yang nantinya dapat diloncati si tikus jadi hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertama dibunyikan bel bersamaan dengan pemberian kejutan listrik yang membuat tikus ini akan kesakitan yang segera akan dihentikan kalau tikus meloncat ke sisi lain dari kotak ternyata sesudah terjadi proses belajar si tikus ini bunyi bel saja jadi tanpa kejutan listrik dapat membuat si tikus ini meloncati sekat dan reaksi ini adalah reaksi takut terhadap rasa sakit kemudian percobaan ditingkatkan dengan memasang pengumpil yang harus ditekan tikus agar kejutan listrik dan bel berhenti ternyata kemudian tikus ini berhenti meloncati sekat yang tidak menghalangi kejutan listrik dan menemukan cara baru yakni menekan si pengumpil di eksperimen ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa demonstrasi prinsip belajar yang pertama ada classical conditioning yaitu tikus terkondisi merespon bel sebagai tanda akan ada kejutan listrik yang kedua ada instrumental learning yaitu tikus belajar melakukan sesuatu yang sifatnya instrumental dalam memperoleh hasil tertentu yang ketiga ada extinction yaitu tingkah laku meloncat tidak dilakukan lagi diganti dengan menekan pengumpil dan yang keempat ada primary drive rasa sakit dan tertekan memunculkan learn atau secondary drive rasa takut yang kemudian memotivasi tingkah laku organisme bahkan ketika sumber rasa sakit sudah tidak muncul nah dari eksperimen-eksperimennya Dollar Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa sakut dan anxiety mereka juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar orang harus menginginkan sesuatu mengenal sesuatu mengenakan sesuatu dan mendapatkan sesuatu atau want something notice something do something atau get something inilah yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar yaitu ada drive ada response ada cue dan ada reinforcement oke kita akan membahas satu-satu yang pertama ada drive jadi drive ini adalah stimulus yang dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya kalau drive kalau kita lihat dari penelitian yang tikus tadi drive ini adalah rasa sakit yang mendorong tikus melakukan sesuatu tetapi tidak jelas harus bagaimana nah kekuatan drive sendiri tergantung kekuatan stimulus yang memunculkannya semakin kuat drive-nya semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkannya kalau untuk secondary drive atau drive yang dipelajari atau diperoleh berdasarkan primary drive seperti rasa takut diperoleh dibangun di atas drive-s pain nah sesudah secondary drive dimiliki hal itu akan memotivasi untuk mempelajari respon baru seperti fungsi dari primary drives nah kekuatan secondary drive sendiri tergantung kepada kekuatan primary drives dan jumlah reinforcement yang diperoleh yang kedua ada cue stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya dalam penelitian itu seperti suara bell menjadi cue bagi tikus untuk meloncati sekat atau menekan pengumpil jenis dan kekuatan cue bervariasi dan variasi itu menentukan bagaimana reaksi terhadapnya kemudian yang ketiga ada respons yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang menurut Dollar dan Miller sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus respon itu harus terlebih harus terjadi terlebih dahulu misalnya anak tidak akan mulai belajar membaca sampai dia nyata-nyata mulai mencoba membaca kalau misalkan dalam terapi orang yang takut dengan orang lain dan tidak berpendirian tidak dapat belajar bersikap tegas atau asertif sampai dia nyata-nyata merespon secara asertif dan dalam situasi tertentu suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan atau bisa disebut hierarchy of response belajar akan menghilangkan beberapa respon yang tidak perlu menjadi resultan hierarchy yang lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan kemudian yang terakhir ada reinforcement agar belajar bisa terjadi harus ada yang namanya reinforcement atau reward menurut Dollar Miller mereka ini mendefinisikannya sebagai drive reduction atau peredah dorongan penelitian membuktikan bahwa event yang mengikuti suatu respon sangat menentukan hubungan respon itu dengan stimulusnya event yang hanya meredakan sebentar stimuli pendorongnya akan memperkuat respon apapun yang terlibat jadi bisa dikatakan reduksi drive ini menjadi syarat mutlak dari reinforcement hipotesis mengenai reduksi drive ini menimbulkan kontroversi dan Miller sendiri terus berusaha mencari kebenarannya terkadang tidak ada respon yang sukses atau respon yang semula sukses tidak mendapat reinforcement lagi learning dilema semacam ini yang akan menghasilkan extinction atau hilangnya tingkah laku yang tidak efektif dan berkembangnya respon baru dolar dan Miller membandingkan rasa takut tikus terhadap event yang berbahaya dengan kecemasan manusia proses belajar awal dari tikus yang takut dan berusaha melarikan diri itu menjelaskan bagaimana tingkah laku neurotik orang yang menderita kecemasan salah satu metode menghilangkan respon neurotik yang persisten atau menetap itu adalah dengan counter conditioning yaitu respon yang lebih kuat dibanding dengan respon pertama dikondisikan dengan stimulus asli untuk mendesak mengganti respon pertama yang neurotik itu hal berikutnya yang akan dipelajari mengenai dinamika kepribadian adalah proses mental yang tinggi jadi dalam proses mental yang tinggi ini sendiri ada tiga hal yang akan kita bahas yang pertama ada perlosan sistem respon yang kedua ada generalisasi stimulus dan yang ketiga ada bahasa yaitu ucapan pikiran tulisan maupun sikap tubuh kita akan pergi dulu yang pertama yaitu perlosan sistem respon contoh dari teori ini adalah misalkan seorang pilot yang pesawatnya meledak karena tertembak musuh menyelamatkan diri dengan kursi lontar dan setelah kejadian ini terjadi pilot ini menjadi fobia takut dengan pesawat dan hal-hal yang berkaitan dengan pesawat dan pertempuran konsep drive cue respon reinforcement menjadi kurang tepat karena stimuli penyebab takut bukan lagi suara ledakan tetapi juga pikiran mengenai pesawat dan ingatan mengenai kecelakaan itu sendiri begitu pula respon bukan hanya meloncat dari pesawat tetapi mencakup mengubah topik pembicaraan atau memikirkan hal lain dolar dan miler memperluas apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon sehingga teori belajar bukan hanya menjelaskan tingkah lakunya sederhana tetapi juga hal-hal yang makna dan terapannya berkaitan dengan persoalan kepribadian yang kompleks pakar teori belajar tradisional umumnya beranggapan bahwa mengaburkan objektivitas dari definisi stimulus dan respon akan membuat teori belajar menjadi menghadapi bahaya yang sama dengan yang dihadapi psikoanalisis yaitu menjadi sangat tidak cermat dan menipu namun perluasan pengertian itu membuat teori belajar tradisional terhindar dari objektivitas objektivitas yang steril selanjutnya ada generalisasi stimulus jadi menurut dolar dan miller ini ada dua tipe interaksi individu dengan lingkungannya yang pertama interaksi yang umumnya memiliki immediate effect atau respon yang berdampak segera contohnya adalah kalau misalkan kita lihat anak-anak yang tiba-tiba nyebrang kita akan ngerem tiba-tiba kalau kita lagi di kenderaan nah yang kedua ada cue producing response atau respon yang menghasilkan isyarat yang fungsi utamanya membuka jalan terjadinya generalisasi atau diskriminasi pakar sebelum dolar dan miller telah lama mengetahui bahwa respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus dapat dipakai untuk menjawab stimulus lain yang bentuk atau wujud fisiknya mirip hal ini disebut dengan stimulus generalization semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus lainnya peluang terjadinya generalisasi tingkah laku emosi pikiran atau sikap semakin besar contohnya pada manusia bisa terjadi mediated stimulus generalization yaitu generalisasi karena stimulus lain dengan stimulus asli dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sama berdasarkan reasoning tertentu atau diberi label atau nama yang sama cue responding respon itu umumnya terjadi melalui sejumlah event internal yang disebut train of thought atau alur berpikir misalnya contohnya nih kita lagi di toko peralatan kemudian kita ingat kita mau sesuatu atau beli sesuatu yang kita inginkan nah pikiran bahwa kita membawa uang cukup itu kemudian mengarahkan keputusan untuk masuk ke dalam toko itu reasoning pada dasarnya merupakan pengganti perbuatan nyata menjadi cue jadi producing respon internal yang lebih efisien untuk memecahkan masalah daripada berbuat mencoba-coba reasoning memungkinkan orang menguji alternatif respon tanpa nyata-nyata mencobanya sehingga menyingkat proses memilih tindakan reasoning juga memberikan kemudahan untuk merencanakan mendekankan tindakan pada masa yang akan datang dan mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif kemudian yang terakhir dari proses mental yang tinggi ada mengenai bahasa yang merupakan isyarat yang penting sesudah reasoning dua fungsinya yang penting sebagai respon isyarat adalah generalisasi dan diskriminasi dua fungsinya yang penting sebagai keyword producing respon adalah generalisasi dan diskriminasi dengan membeli label yang sama terhadap dua atau lebih event yang berbeda terjadinya generalisasi untuk meresponnya secara sama sebaliknya label yang berbeda terhadap event yang hampir sama memaksa orang untuk merespon event itu secara berbeda pula perbedaan antara stimuli dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural contohnya masyarakat cook islander yang sangat tergantung kepada nilai ekonomi kelapa memiliki 12 label yang berbeda mengenai kelapa masing-masingnya menjelaskan tahap yang berbeda dari kemasakan dan dari ciri buah kelapa dan diskriminasi itu akan menimbulkan respon yang juga berbeda-beda Donald Miller sangat yaitu sebagai hadiah dan pandangan ke depan kata mampu membangkitkan drives dan memperkuat atau memberi jaminan kata juga dapat berfungsi sebagai pengatur waktu jadi kita dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi pada masa yang akan datang jadi jelasnya intervensi verbal terhadap drive cue response reinforcement telah membuat tingkah laku manusia menjadi semakin kompleks tanpa kata atau pikiran untuk mendukung motivasi lintas waktu kita mungkin akan menjadi kurang konsisten dan kurang fleksibel dalam bertingkah laku nah yang terakhir yang akan dibahas dalam dinamika kepribadian adalah secondary drives sebenarnya kita dari tadi sudah ngomongin secondary drive kenapa sih secondary drive ini penting karena kalau kita lihat dari masyarakat modern yang kompleks tingkah laku mereka itu tidak semata-mata diatur oleh reinforcement primer yang contohnya makanan atau air karena kehidupan manusia modern itu dibentuk oleh perjuangannya untuk memperoleh prestis status kebahagiaan kekayaan ketergantungan dan hal-hal lainnya kalau menurut Dola Miller stimulus atau cue apapun yang sering berasosiasi dengan kepuasan primary drive dapat menjadi reinforcement sekunder contohnya bagi bayi tampilan bau dan sentuhan ibunya adalah cue yang berulang terjadi berkaitan langsung dengan terpuaskannya rasa lapar dan keadaan fisik yang tidak menyenangkan sesudah hubungan itu dipelajari kehadiran ibu akan menjadi reinforcement yang kuat mengganti reinforcement makanan semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer walaupun terkadang asosiasi itu tuh begitu kompleks sehingga susah gitu ditemuin jejaknya ada juga secondary drives yang rentan contohnya kalau misalkan secondary drives yang berulang-ulang kali itu gagal mendapat reinforcement jadi menjadikan drive itu menjadi lemah gitu contohnya misalkan ada anak yang gagal mendapat pujian orang tuanya ketika dia ini tidak mencapai prestasi yang diharapkan gitu sering berakibat anak menjadi bosan dan menolak berusaha mendapat pujian orang tuanya kalau misalkan pada primary drive hal itu tuh gak akan terjadi gitu terlupakannya secondary drive tuh gak akan terjadi di primary drive contohnya misalkan nih orang yang berkali-kali gagal berusaha memuaskan kehausannya atau kelaparannya gak akan berhenti berusaha mencari air ataupun makanan tetapi ada juga kok secondary drive yang sangat kuat bahkan lebih kuat dibandingkan dengan drive lapar maupun rasa sakit misalnya yaitu nilai kebenaran dan integritas tetap dipertahankan sebagai sumber reinforcement sampai mati nah oke teman-teman jangan bosan dulu sabar dulu bentar lagi materinya keluar kok oke kita lanjut ya bahas tentang aplikasi teori bersama saya Anindya Ayu Karissa Putri dengan nomor NIMG01 218 oke masuk ke pembahasan pertama yaitu situasi training saat masa anak-anak nah penjelasannya Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum dan bukan hal yang terpisah oleh karena itu tingkah laku neurotik dan normal dipelajari sama inti tiap neurosis adalah konflik tidak sadar yang kuat dan sering bersumber ketika masa anak-anak kebanyakan anak-anak selama 4 tahun hingga dewasa ia mengalami situasi training dimana dia mengembangkan rasa cemas dan berdosa yang kuat yang berkaitan dengan kebutuhan dasarnya nah ini sama artinya dengan binatang yang ada di laboratorium yang mempelajari respons instrumen sehingga ia bisa menghindar dari situasi yang menakutkan demikian juga manusia yang mempelajari respon represi sehingga ia merasa tidak cemas dan berdosa terkadang represi dimana kita berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu yang membuat kita cemas dan sedikit terbebas dari konflik dan kadang di beberapa kasus hal tersebut membuat kita tidak menyadari bahwa kondisi yang kondisi yang menimbulkan konflik itu hilang contohnya gimana ada sepasang kekasih ketika si pria dekat dengan teman wanitanya si pacar ini berusaha untuk tidak memikirkan kedekatan pacar dengan temannya itu nah itu sedikit mengurangi rasa cemburu kan tetapi sepanjang konflik itu tidak disadari konflik akan terus berlanjut dan menghasilkan simptom yang berarti sebuah sensasi sespesifik atau tingkah laku yang dialami seseorang sebagai tindak yang tidak menyenangkan atau tidak normal contohnya nih kembali ke contoh yang tadi ya misalnya si perempuan itu kan sudah berusaha untuk tidak cemburu kok dia berusaha untuk mengabaikan atau tidak memikirkan rasa cemburu nya denial nah itu secara tidak sadar terkadang membuat si perempuan ini sedikit tertutup atau sifatnya sudah mulai berubah untuk biar dia mungkin si perempuan pikir biarin deh mungkin aku agak sedikit berbeda aja ya mungkin aku biar gak kelihatan cemburu aku agak berubah dikit deh biar gak kelihatan cemburu mungkin aku berusaha untuk mengurangi ekspetasiku deh mungkin bisa kayak gitu ya teman-teman yang mana dia mungkin gak sadar bahwa tingkah lakunya itu berubah gitu yang mana menjadi gak normal ya kan karena ada sesuatu yang tertutupi tadi gitu atau efek dari suatu denial yang dia buat gitu nah symptoms dapat membuat seseorang terhindar sementara dari cemas dan takut akan tetapi symptoms tidak mampu menyelesaikan konflik hanya saja ia mampu meredakannya symptoms dapat sukses karena kesensaraan neurotik berkurang symptoms dipelajari sebagai habit nah terdapat tiga cara nih yang biasa digunakan seseorang untuk represi agar tidak muncul kesemasan yang pertama memberi nama lain atau mislabeling nah ini dapat dilihat dari contoh seperti ini misal uang kita dalam jumlah yang banyak itu hilang gitu nah kita mungkin bisa melabelinya ah tidak banyak kok itu sedikit gitu tujuannya apa agar otak kita itu terdokterin bahwa uang yang hilang itu bukan yang banyak tapi sedikit nah dari situ kita bisa oh iya dikit kok gak apa-apa dikit itu kan bisa sedikit membuat kita lebih tenang dan ikhlas ya dengan labeling sedikit tadi terus yang kedua ada respons pengganti misalnya kecelakaan saat berjalan membuat kaki menjadi pinggang tapi kita bisa memberi respons dengan kita masih bisa bergurak motor gak perlu capek berjalan gitu tujuannya agar kecemasan kita itu berkulang dengan solusi lain gitu terus yang ketiga yaitu tidak memikirkan atau not thinking nah ini dapat dilihat ketika ada seseorang yang merendahkan atau memfitnah atau membuli atau yang membuat kita insecure ya nah kita bisa untuk cenderung bodo amat dan tidak memikirkannya gitu itu tiga cara itu sedikit membuat kita untuk lebih terhindar dari suatu kecemasan tuh oke selanjutnya adalah psikoterapi nah apabila tingkah laku neurotik itu merupakan hasil belajar maka seharusnya dapat dihilangkan dengan prinsip kombinasi yang digunakan saat mempelajarinya nah psikoterapi ini memantapkan seperangkat kondisi yang mana kebiasaan neurotik dapat dihilangkan dengan kebiasaan yang tidak dipelajari dolar dan milar menggunakan istilah kondisi dan prosedur kondisi teraputik konvensional yang berarti terapis yang simpetetik dan permisif mereka berusaha membantu pasien untuk memahami perasaannya sendiri dan bagaimana perasaan itu berkembang pembaharuan dolar milar terhadap psikoterapi tradisional adalah pemakaian analisis teori belajar mengenai apa yang telah dipelajari dan apa yang telah terjadi yang pertama yaitu displacement merupakan perubahan arah impuls agar tidak diekspresikan baik even external maupun internal nah displacement ini dapat berperan menjadi defense orang yang takut mengekspresikan kemarahan sehingga menekan perasaan itu untuk diutarakan di situasi lain hal ini memperhatikan rasa marah dan biasanya diikutin rasa takut contohnya nih misal seorang itu misal seorang ayah ya seorang ayah yang memiliki masalah pekerjaan berarti dia berurusan dengan atasannya gitu nah si ayah ini tidak berani membantah padahal ia takut ia kesal ia marah gitu terus ketika dia di rumah nih ketika ia pulang nah dia marah dia marah-marah kepada anak dan istrinya nah biasanya tuh displacement ini dia utarakan kepada seseorang yang mana dia itu dia rasa ini tidak mengancam ya atau dia tuh tidak takut dengan orang yang dia apa dia lampiaskan kemarahannya gitu displacement gitu terus kalau sublimasi yang kedua yaitu sublimasi yang mana merupakan bentuk displacement yang lebih adaptif karena energi yang dapat yang ada dapat dicegah dan tidak dikeluarkan secara asli tetapi disalurkan pada dorongan yang bisa diterima misalnya disalurkan pada objek lain dengan drive yang sama seperti mungkin marah disalurkan dengan memukul guling tinju atau bisa berorahraga juga orang marah bisa olahraga tinju itu kan suatu olahraga yang mana itu sebenarnya bermanfaat juga karena dia berolahraga bukan sesuatu yang membayar terus yang ketiga ada belajar atau menguasai sistem saraf otonom seperti eksperimen dolar miler akan manusia dan binatang yang dapat mengontrol respons saraf mereka dapat belajar mempercepat atau memperlambat denyut jantung atau kontraksi usus hal ini dapat memberi peluang mengobati gengguan fisik dari denyut jantung dan tekanan darah yang mana mengembangkan ranah feedback dalam penanganan gengguan fisik nah oke teman-teman kita lanjut di pembahasan evaluasi teori masih semangat ya yuk bisa yuk jaga ya semangatnya teman-teman sedikit lagi kelar kok nah membahas mengenai evaluasi ini teori SR atau stimulus respon itu dikritik dalam hal mementingkan perilaku sederhana yang menggarisbawahi tingkah laku binatang dan mengabaikan fungsi kognitif nah hal ini disebabkan Dollar dan Miller lebih mempedulikan proses belajar daripada respon stimuli gitu nah teorisi holistik juga berpendapat nih bahwa stimulus respons yang berpisah-pisah menyebabkan pendekatan automatik tidak dapat memahami tingkah laku seutuhnya gitu evaluasinya nah oke next ya akan tapi nih terlepas dari evaluasi tersebut Bapak Dollar dan Miller ini tetap memiliki kelebihan yang pertama yaitu memiliki rincian dan konsep utama yang jelas dan didukung data-data empiris lalu yang kedua karena pendekatan yang digunakan itu pendekatan positif maka jarang ada formulasi kabur dari semacam intuisi gitu yang ketiga menggunakan variable sosiokultural lebih jelas secara eksplisit sehingga teorinya banyak digunakan pakar antropologi kultural dengan setara dengan pemakaian psikoanalitis lalu yang keempat teorinya menjadi model dari teori lain karena teori khas mereka mengenai proses belajar yang mana merupakan hal terpenting kepribadian kurang mendapat perhatian gitu dan yang terakhir yang kelima teori mereka itu tidak kaku dan tidak keberatan apabila harus memakai konsep pembantu untuk kompleksitas tingkah laku sehingga konsep mereka yang berusaha menjelaskan konsep psikoanalisis dengan metodologi bahasa behavioral hingga psikoanalisis semakin dirasa ilmiah gitu teman-teman itu kelebihan dari teorinya bapak dolar dan milet gitu mungkin sekian dari saya bisa di next selanjutnya ada analisis tokoh elizabeth batori menggunakan teori dolar milet nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di struktur kepribadian dolar milet struktur kepribadian dolar milet ini membahas mengenai habit sendiri berarti sebuah ikatan antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian yang berarti biasanya gambaran dari kebiasaan seseorang tergantung pada suatu kejadian yang menjadi pengalamannya tapi kebiasaan tersebut itu sifatnya sementara karena kebiasaan tersebut mungkin akan berubah karena adanya pengalaman baru yang dia dapatkan nah mengingat kepribadian dari elizabeth batoni ini yang kejam dan psikopat dia itu dari kecil ternyata telah dibiasakan melihat sesuatu yang kejam dan mengerikan atau dapat dikatakan batoni ini telah secara stabil mendapatkan stimulus tersebut yang ternyata dengan berjalannya waktu sering berjalannya waktu memunculkan respon yang membuat dirinya menjadi seseorang yang kejam pula nah jika kepribadian materi ini kita lihat dari sisi struktur kepribadian dolar maka kekerasan penghukuman atau kekejaman itu diperoleh dari habit atau kebiasaannya yang dari kecil sudah secara tidak sadar mendarah daging dalam diri dia sehingga hal tersebut kekejaman dan lain-lain itu bukan hal baru lagi untuk dia nah apalagi ditambah seperti yang dikatakan oleh dolar miller dalam dinamika kepribadian yaitu motivasi dan dorongan nah motivasi dan dorongan itu adalah salah satu hal penting dalam kepribadian nah jika kita lihat dengan lingkungan elisabeth yang mendukung dia untuk bersifat kejam sehingga perilaku itu menjadi habit dan mengantarkan pada pembentukan pribadi elisabeth yang kejam dan penuh kerasan juga kemudian jika dilihat dari pengulangan perbuatan yang geji yang kurang lebih memakan sekitar 650 korban jiwa mungkin dapat dikatakan bahwa perbuatan elisabeth barthory ini telah menjadi primary drives pada dirinya yang dia lakukan untuk pemenuhan kepuasan diri sendiri jadi dia melakukan penyiksaan dan mandi darah wanita yang masih perawan dan lain-lain itu demi kepuasan dirinya sendiri selain itu tadi juga dijelaskan tentang habit atau kebiasaan ini bersifat itu sementara dan dapat diubah bila ada pengalaman baru yang dirasakan oleh orang tersebut namun sepertinya pengalaman baru buat lori ini justru membuatnya menjadi sosok yang makin kejam dan makin sadis dan makin tidak berbelas kasih sehingga itu sehingga keperibadian tersebut bertahan lama dan menjadi keperibadian dirinya sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 9 mohon maaf apabila ada perkataan yang salah sengaja maupun tidak disengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian diri kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa